Halo teman-teman Kicau Mania, Sobat Kacar Mania Ketemu lagi di channel Sipai Kicau Di video kali ini saya mau membahas tentang sayap turun pada kacar Sebenarnya apa penyebabnya sayap turun pada kacar Simak terus, jangan skip agar tidak ketinggalan penjelasan-penjelasannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Kicau Mania, Kacar Mania Jumpa lagi di channel Sipai Kicau Channel yang membahas tentang seputaran rawatan pada burung kacar Membahas tentang rawatan harian sampai rawatan lomba Dan membahas tentang permasalahan pada burung kacar Jadi untuk teman-teman Kicau Mania yang baru bergabung dengan channel Sipai Kicau Yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu Dan jangan lupa like, komen, dan share Dan tekan notifikasi lonceng Agar tidak ketinggalan video-video terbarunya Terutama tentang permasalahan dan rawatan pada burung kacar Siapa tahu video-video yang saya share Bermanfaat untuk teman-teman Kicau Mania Terutama untuk teman-teman Kacar Mania Siapa tahu video yang saya share Cocok dengan permasalahan pada burung kacar teman-teman Kicau Mania Dan agar channel Sipai Kicau semakin berkembang Dan semangat lagi untuk membuat video-video terbarunya Oke teman-teman, kita lanjut lagi pembahasannya Tentang sayap turun pada kacar Sebenarnya apa yang menyebabkan sayap turun pada kacar Kita cek dulu sayap turun waktu di rumah sendiri Atau sayap turun ketika ketemu lawan Atau saat dilombakan Misal kita lihat Kacar sayap turun waktu di rumah Cuma disertai badan cuma sedikit mengembang Tetapi gerakan masih lincah Disertai masih rajin bunyi gacor Bisa jadi itu karena Emang karakter burung Waktu slow atau tenang Akan tetapi jika kacar sayap turun Disertai bulu mengembang Gerakan tidak lincah Dan yang tadinya gacor Jadi berkurang gacornya Berarti ada yang salah dengan rawatan harian kita Apakah dari segi pencemuran Apakah dari segi pemandian Atau apakah dari segi pemberian ekstra voting harian Jadi kita cek lagi Sebenarnya salahnya dimana dengan rawatan harian kita Biasanya rata-rata sayap turun Karena kurangnya penjemuran Dan terlalu banyak pemberian ekstra voting Dan burung belum bisa mencerna Semua ekstra voting yang kita berikan Makanya jadikan burung malah lemas Karena belum bisa mencerna ekstra voting Untuk menjadikan tenaga Jadi Misal sayap kacar terlihat turun terus Badan mengembang Segera atasi Dan cek rawatan harian kita Dan untuk kacar yang sayap turun Ketika saat ketemu lawan Atau saat dilombakan Biasanya penyebabnya antara lain Burung kehabisan tenaga Jadi kondisi burung Lelah padahal emosi burung masih tinggi Makanya kacar masih tetap melawan Tapi dengan sayap turun Bisa juga karena terlalu dekat Memandikan burung Saat mau naik gantang Dan bisa juga karena kebanyakan penambahan ekstra voting Jadi belum sempurna dicerna oleh burung Burung sudah naik gantang Yang terjadi Burung merasa engap Dan timbul sayap turun Karena berusaha menormalkan Menormalkan kondisi tubuhnya Jadi semua permasalahan Pasti ada penyebabnya Kita sebagai pemilik harus lebih jeli lagi Amati gerak-gerik burung kesayangan kita Agar kondisi tetap fit Dan agar mau tampil maksimal Saat dilombakan Karena Kondisi sayap turun pada kacar Misal disertai bulu mengembang Burung kelihatan agar lemes Sangkat mempengaruhi kinerja burung Saat dilombakan Jadi sebelum terlambat Segera cek apa penyebabnya Yang jadikan burung kacar sayapnya turun Karena kondisi sayap turun ini Misal tidak segera diatasi Bisa malah memperparah kondisinya Oke sampai disini dulu Untuk pembahasan Penyebab sayap turun pada kacar Tunggu video selanjutnya Tentang cara untuk Atasi sayap turun pada kacar Jadi Untuk teman-teman kicomania Kacar mania Yang baru bergabung dengan channel Si Bekicoy Yang belum subscribe Silahkan subscribe terlebih dahulu Dan jangan lupa Like, komen, dan share Dan tekan notifikasi lonceng Agar tidak ketinggalan Video-video terbaru lainnya Tentang masalah Permasalahan pada burung kacar Salam kicomania Salam kacar mania Orang bagong Orang kacar Terima kasih telah menonton!